Nama pebalap tim Repsol Honda di ajang MotoGP, Mark Marquez, dikait-kaitkan dengan kepindahannya ke Ducati merujuk hubungannya yang memburuk dengan timnya saat ini. Ducati digadang menjadi pelabuhan baru Mark Marquez lantaran dominasi pabrikan itu di ajang MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Terkait itu tersebut, manajer Ducati, Paolo Ciabati, mengungkapkan proyeksi susunan timnya untuk MotoGP 2024. Isu soal komposisi pebalap dan tim pada MotoGP 2024 menjadi ramai karena Mark Marquez. Juara dunia MotoGP enam kali itu dirumorkan ingin meninggalkan Honda. Mark Marquez disinyalir frustrasi dengan perkembangan motor RC213V. Pebalap Spanyol itu sudah pulih dari cedera yang membuatnya absen praktis di sepanjang musim 2020. Cedera itu juga sangat menganggup performa Mark Marquez di MotoGP 2021 dan 2022. Tetapi, sekarang saat dirinya pulih, pembalap berusia 30 tahun itu tetap belum berhasil tampil baik. Reader berjulukan baby alien tersebut belum sekalipun mampu mengamankan poin dari penampilannya di balapan utama. Mark Marquez malah seringkali memutuskan untuk mundur atau absen karena cedera setelah jatuh bangun menaklukkan RC213V. Tudingan jadi mengarah kepada motor Honda yang dianggap mengalami kesalahan pengembangan. Bukannya semakin ramah pada pembalap, RC213V malah makin susah dijinakan di lintasan. Titik, alhasil, Marquez dibuat frustrasi sehingga dirumorkan ingin pergi dari Honda. Salah satu tim yang disebut-sebut bisa menjadi tujuannya adalah Ducati. Tim dari Borgo Panigale itu sedang mendominasi MotoGP di mana tiga posisi teratas di klasemen musim ini sedang diisi para pembalap bermotor Ducati. Proyeksi Marquez bergabung dengan Ducati bisa memunculkan sebuah kombinasi yang mengerikan. Pembalap yang pernah begitu superior mendapatkan motor terbaik saat ini. Benarkah Ducati sedang mempertimbangkan Mark Marquez untuk MotoGP 2024? Manajer Ducati, Paolo Ciabati, memberikan jawaban dalam wawancara dengan Coriri dello Sport. Ciabati menutup pintu buat Mark Marquez karena merasa Ducati sudah puas dengan komposisi pembalapnya sekarang. Ciabati seperti sudah mengonfirmasi bahwa komposisi Ducati tidak akan berubah seperti MotoGP 2023. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!